Selamat berjumpa kembali bersama AM12 Channel. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat atas konten yang kami sajikan. Jika dirasa bermanfaat silahkan like dan subscribe. Untuk kekurangan atau masukannya silahkan berikan komentar di bawah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Banten menyebutkan, hampir seluruh kecamatan di wilayahnya rawan terjadi banjir seiring sudah mulai masuknya musim hujan. Berdasarkan data petarawan bencana, dari 155 kecamatan, yang ada di Banten, sebanyak 125 kecamatan dinyatakan rawan bencana banjir. Penyebabnya yakni alifungsi lahan dan penebangan hutan di hulu sungai. Ada pun rincian wilayah yang rawan banjir yang berada di 8 kabupaten, kota di Banten itu. Kabupaten Tangerang sebanyak 22 kecamatan. Kabupaten Serang 19 kecamatan. Pandeglang 20 kecamatan. Dan Lebak 28 kecamatan. Selanjutnya, untuk di kota Tangerang sebanyak 13 kecamatan. Kota Cilegon sebanyak 7 kecamatan. Kota Serang 3 kecamatan. Dan kota Tangerang Selatan 13 kecamatan. Kondisi ini berkebalikan pada masa era Sultan Banten yang ke-6. Yaitu masa Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah sebuah gelar populer dari Sultan Abdul Fadhi Abdul Fattah. Beliau terlahir dengan nama Pangeran Surya pada tahun 1631 Masehi di pusat Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang sangat visioner. Ahli perencanaan wilayah dan tata kelola air. Egalitar dan terbuka serta berwawasan internasional. Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di sekitarnya atau di tempat yang jauh sekalipun. Jejak-jejak masa keemasan Sultan Ageng Tirtayasa hanya mengisahkan batu bata yang sudah rentak. Dimakan usia. Melapuk. Berlumut. Dan ditunggui tanaman liat. Terinjak atau tertekan sedikit saja langsung remuk. Bukan hanya itu. Sebagian batu bata tersebut mencuat dan remuk akibat lilitan dan cengkeraman akar pohon beringin besar yang kokoh. Bata-bata lapuk itu tergerus air pada setiap musim penghujan membuat semakin mempercepat dan mendekati titik kehancurannya. Dari sisa peninggalan pembangunan yang ada dapat diketahui bahwa teknologi pengairan, sistem hidrolik, sudah dikembangkan pada masa Sultan Banten E-6. Sultan Ageng Tirtayasa, 1651 hingga 1682, di situs Tirtayasa. Desa Bendung. Kecamatan Tanara. Kabupaten Serang. Banten. Menelusuri jejak-jejak sistem pengairan berteknologi hidrolik yang dibangun pada masa dahulu pertanian sudah sedemikian maju berkembang. Antara berdecak kagum dan kepihatinan melihat fakta sisa-sisa masa keemasan ini tergeletak tidak terurus. Kondisi serupa juga terjadi pada bangunan-bangunan lain peninggalan Tirtayasa. Namun membuat prihatin karena peninggalan salah satu titik hijak teknologi pengairan di bidang pertanian itu terabaikan begitu saja. Padahal, bangunan bernilai segera tinggi itu dapat menjadi materi studi arsitektur, teknologi, dan tata kelola air. Khususnya di kawasan rawa pantai. Sultan Ageng merupakan putra Sultan Abdul M.A. Ali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 hingga 1650, dan Ratu Marta Kusuma. Dia diangkat sebagai Sultan pada tahun 1651 dan bergelar Sultan Abdul Fadhi Abdul Fattah. Untuk menghindari persepongkolan dengan perserikatan perusahaan Hindia Timur, POC, di lingkup Kesultanan Banten, sekarang Banten Lama. Sultan Ageng membangun keraton baru di Dusung Tirtayasa yang berjarak sekitar 10 km dari Banten. Di kawasan rawa pantai itulah Sultan Ageng mendapat julukan Sultan Ageng Tirtayasa karena membangun teknologi hidrolik untuk mengembangkan ekonomi. Berbasis pertanian dan pertumbunan. Maria Kelvin, MC, Rikles dalam sejarah Indonesia Modern, 2008, menyebutkan. Sultan Ageng sangat menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya pertanian negaranya. Pada tahun 1663 hingga tahun 1677, dia membangun sistem irigasi besar-besaran di Banten. Kanal-kanal baru sepanjang 30 hingga 40 km dibangun dengan mempekerjakan 16.000 orang. Sepanjang kanal-kanal itu dibuka 30.000 hingga 40.000 hektare persawahan baru dan ribuan hektare perkebunan kelapa. Sekitar 30.000 petani ditempatkan di lahan-lahan ini. Sultan Ageng membangun sistem irigasi itu di daerah lembah sungai Ciujung dan Durian serta lembah sungai Cimanceuri, sekarang daerah Kronjo. Hal itu dapat dilihat dari jejak-jejak peninggalan bangunan-bangunan sistem irigasi tersebut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional mencatat. Peninggalan arkeologi yang berkaitan dengan irigasi di lembah Cimanceuri berujung di daerah Balaraja. Peninggalan itu berupa tiga pintu air yang salurannya bersumber dari sungai Cimanceuri dan Rawarang Cailat. Salah satu pintu air strukturnya berada di tengah sungai yang diduga merupakan kanal yang sengaja dibuat untuk mengalirkan air dari Rawarang Cailat. Ada pun peninggalan yang berada di antara sungai Cigurian dan Ciujung berupa pintu air. Pintu air itu menjadi penanda adanya sobetan yang mengalirkan air dari sungai Cigurian ke Ciujung dengan dua kanal buatan. Kanal pertama dikenal sebagai kanal sultan yang panjangnya 9 km. Sampai sekarang kanal buatan sultan ini masih dapat dilihat dan dimanfaatkan untuk pengairan. Selain itu, ditemukan pula dua pintu air, saluran kontrol bawah tanah, dan pintu air berbentuk jembatan di sepanjang kanal tersebut. Kanal kedua disebut saluran Jongjing yang panjangnya 9 km menuju ke arah kampung Ciujung. Di sepanjang kanal itu terdapat lima bendungan yang dilengkapi dengan dua pintu air. Namun, hanya tiga bangunan yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Yaitu di kampung Endor, Cerocok, dan Ciujung. Di kanal itu terdapat pula jejak-jejak tandon dan tangga-tangga air dengan memanipulasi elevasi air. Peneliti teknologi hidrolik dari pusat penelitian dan pengembangan arkeologi nasional. Sony Lidisono mengatakan, Teknologi hidrolik Sultan Ajun merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menyediakan, mengendalikan, dan mengelola air di daerah rawa pantai Bantel. Sebelumnya air yang ada di alam ini sifatnya, liar, dan mengalir ke daerah rendah mengikuti kontur bumi, mengikuti lembah sungai. Ketika berlebih pada musim hujan, air bisa mengisi apa saja dalam bentuk banjir. Namun, saat kering air terjebak dalam cekungan-cekungan seperti rawa, air yang seperti itu acap kali tidak dapat dimanfaatkan karena bercampur dengan air laut dan menjadi air payau. Apa yang dilakukan Sultan Ajun adalah sebuah teknologi yang diartikan sebagai cara atau siasat yang dilakukan untuk mengendalikan air liar itu. Menjadi bermanfaat secara optimal. Air hujan itu dikendalikan dalam kanal-kanal air mengairi persawahan sampai saat kemarau tiba. Air hujan yang ditampung dalam sungai irigasi masih mampu untuk mengairi persawahan. Sehingga sangat memungkinkan pertanian bisa menghasilkan 3 kali masa panen. Curah air hujan yang tinggi di Banten tidak membuat wilayah Banten menjadi daerah rawan banjir. Namun dengan strategi yang tepat justru mendatangkan keberkahan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sultan Ajun memodifikasi lingkungan seperti itu dengan membuat sobetan dari sumber air induk sungai dan rawa-rawa. Dia membangun kanal-kanal untuk menyalurkan air dan membuat bangunan pengairan, bendungan dan pintu air untuk mengendalikan, menaikkan, serta memindahkan aliran air. Tidak mengherankan jika peneliti asal Perancis dan juga penulis buku sejarah Banten. Claude Guilotte menyebut Sultan Ajun sebagai teknokrat visioner yang egaliter serta terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Guilotte mencatat, Untuk pembangunan irigasi multifungsi teknologi tata kelola air irigasi persawahan ini, Sultan Ajun mendatangkan seorang konsultan dari Belanda bernama Willem Caer. Sultan dikenal sebagai ahli strategi perencanaan logistik andal pada zamannya. Guilotte juga menulis bahwa irigasi bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pertanian, melainkan juga jalur transportasi dan pertahanan negara. Sultan mampu menciptakan konsep terpadu dalam menyiapkan infrastruktur sehingga keterbatasan diubah menjadi keunggulan. Teknologi hidrolik itu merupakan fenomena budaya yang sering dipakai para ahli untuk menandai kemanjuan atau keunggulan sebuah peradaban. Teknologi itu bukan hanya rumit dalam proses pembuatannya karena menggunakan perhitungan. Pemuasaan pengetahuan air dan bumi atau lingkungan. Mohon berikan komentar yang baik di kolom komentar. Dan berikan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam konten berikutnya. Selamat berjumpa kembali bersama AM12 Channel. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat atas konten yang kami sajikan. Jika dirasa bermanfaat silahkan like dan subscribe. Untuk kekurangan atau masukannya silahkan berikan komentar di bawah.